Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Bro, Mas Gang, Mas Gas Berjumpa lagi dengan channel Denia Air, Mas Bro Pada kesempatan kali ini Channel Denia Air berada di kawasan Pantai Morosari, Mas Bro Untuk tepatnya ini Saya berada di perempatan Arah menuju makam Sengmudagir, Mas Gang Ini nanti Saya akan memperlihatkan Lokasi jembatan Morosari Sayung Yang nanti akan dilewati Rute Tanggulau, Tol Semarang Demak Juga akan Dijadikan area Matras Bembu, Mas Gang Nah nanti jembatan Morosarinya Akan membentang di atas sungai Sayung Ini, Mas Bro Sekitar di tengah Sampai di ujung sana, Mas Gang Untuk ini adalah Perahu yang menjadi Transportasi untuk menuju Makam Sengmudagir, Mas Gang Dari wisatawan Naiknya di sini Akan menuju ke pinggir laut Dan akan diantarkan Ke makam Sengmudagir, Mas Bro Semoga dengan adanya Tol Semarang Demak Nanti Akan menjadikan demak Lebih maju, Mas Gang Terutama di wisata Religinya Inilah yang nanti Akan terkena Jelur Matras Bembu, Mas Gang Nanti di kanan kiri Sungai ini Akan ada Matras Bembu Nah, sedangkan Yang membentang Di atas sungai ini Adalah nanti Jembatan Morosari Jembatan Morosari Ya, Mas Bro Untuk nanti Strukturnya Seperti apa Apakah Sama Seperti di Seksi 2 Atau Berbeda Bentuk fisiknya Saya belum bisa Menggembarkan, Mas Gang Sebelum pembangunan Dimulai Seperti inilah Kondisi Di area Kawasan Pantai Morosari Sayung Tadi Saya sempat Mencari Patok Rute Tol Lautnya Ya, Mas Bro Tapi Di sekitar jalan ini Belum ada Tapi Untuk Di seberang sungai itu Ada, Mas Gang Patok Bembu Berwarna Merah Dan kuning Oke, Mas Bro Untuk jalannya ini Langsung ke depannya Itu Ke Kawasan Pantai Morosari Ya, Mas Bro Di samping itu Juga Sungai Sayung Juga digunakan Untuk Jalur Transportasi Perahu Untuk Menuju Ke Makam Syek Mudakir Yang berada Di tengah laut Nanti Kawasan ini Yang terlewati Rute Tanggul Tol Laut Semarang Demak Mas Gang Nah, itu Ke arah laut Atau Pantainya Ya, Mas Bro Sedangkan Yang belakang itu Ke area Yang tadi Atau Perempatan Menuju Makam Syek Mudakir Seperti Inilah Mas Bro Keadaannya Oke, Mas Gang Seperti Inilah Kondisi Terkini Untuk Nanti Hutan Mangrove Yang ada Di depan Itu Akan Direlokasi Untuk Lokasinya Yang akan Direlokasi Adalah Yang Sekitar Ujung Itu Ya, Mas Bro Nanti Akan Terkena Area Matras Bembu Seperti Inilah Keadaan Lokasi Terase Matras Bembu Tanggul Laut Ini Semua Terendam Air Mas Bro Sudah Menjadi Lautan Dan Tambek Warga Untuk Terasenya Nanti Melewati Sekitar Sini Ya, Mas Gang Saya Belum Bisa Menentukan Detailnya Atau Dimana Patok-patoknya Mas Bro Tidak Ilewati Atau